Pemirsa sidang kasus dugaan korupsi IKTP keempat kembali digelar hari ini. Sudah ada rekan Wahyu Ritonga yang akan melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta. Ya Wahyu, apa agenda sidang hari ini? Wahyu? Ya baik Lofi, tepat sekali bahwa hari ini Pengadilan Tipikor, Jakarta kembali menggelar sidang dugaan kasus korupsi Kartu Tenda Produk Elektronik dengan dua terdakwa dari Dukcapil, Kemen Dagri, yaitu Irman dan juga Sugiharto. Pagi ini Jaksa Perterumum yang berasal dari KPK kembali memanggil sejumlah saksi yang penting atau dianggap penting yang menyimpan sejumlah fakta-fakta yang akan dibongkar di persidangan. Dan Jaksa KPK ini akan menghadirkan dan mentargetkan tujuh orang saksi diantaranya Miriam Esaryani yang merupakan anggota komisi 2 atau pemantan anggota komisi 2 dari fraksi Hanura yang pekan lalu sudah memberikan keterangan di persidangan dan pagi tadi sudah hadir. Dan yang kedua yaitu Ganjar Pranowo yang merupakan mantan wakil pimpinan komisi 2 yang sekarang ataupun saat ini menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah. Dan ada Khotibul Umam Wiranu dari komisi 2, ada Agus Swemarto Wardoyo yang merupakan mantan menteri kewangan dan juga hadir tadi. Yaitu Agun Gunanjar Sudarsas yang merupakan anggota komisi 2 sekaligus anggota banggar dan juga sudah hadir pada pagi tadi. Setelah itu juga ada Muhammad Ja'far Hafsah yang merupakan mantan anggota komisi 2 dan juga dia hasana yaitu pensiunan PNS dari Dukcapil Kemendagri. Di mana tadi kami sempat berbincang sebentar dengan mantan menteri kewangan itu Agus Swemarto Wardoyo di mana ia tadi menyampaikan bahwa dirinya datang ke pengadilan tipikor baru menyempatkan ataupun baru bisa hari ini dikarenakan sebelumnya ada kunjungan kerja ke luar negeri. Dan ia menyampaikan bahwa nantinya ia akan menyampaikan tentang Undang-Undang No. 17 2004 tentang mekanisme ataupun prosedur aliran dana dari Menteri Keuangan ke Kementerian Dalam Negeri. Selain itu tadi dia juga menyampaikan tentang multi-years yaitu yang dilakukan oleh Menteri Keuangan bahwa aliran dana dari Menteri Keuangan ke proyek EKTP itu merupakan 3 tahap karena dianggap ataupun diprediksi tidak akan selesai dalam waktu 1 tahun dan proses pencairan uang tersebut dicairkan selama 3 kali. Dan seperti dalam dakwaan jaksa pada saat sidang perdana atau sidang dakwaan bahwa pada kasus dugaan korupsi EKTP ini ada 2 dimensi yaitu tentang korupsi penganggaran dan juga korupsi pengadaan dimana di dimensi yang pertama di korupsi penganggaran adanya penyelewengan dana dan juga dana-dana yang mengalir ke kantung-kantung ataupun diduga ke kantung-kantung oknum ataupun anggota DPR RI dan juga pejabat dari Kementerian Negeri. Dimensi yang kedua yaitu korupsi tentang pengadaan dimana spesifikasi dari kartu tanda produk elektronik tersebut tidak sesuai dengan perjanjian maupun kesepakatan antara pemenang tender dengan juga pihak Kementerian Dalam Negeri. Selain itu di dalam chip kartu tanda produk elektronik tersebut juga tidak sesuai dimana juga sampai hari ini masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memiliki kartu tanda produk elektronik. Selain itu juga ada subkontraktor dimana pemenang tender proyek kartu tanda produk elektronik tersebut telah menyalurkan proyek tersebut ke perusahaan lainnya dimana seharusnya iya sebagai pemenang tender yang menjalani proyek tersebut. Dan selain itu tadi juga kami sempat berbincang sebentar ketika Ganjar Pranowo datang ia tadi menyampaikan bahwa dirinya juga telah siap untuk memberikan kesaksian dan juga keterangan terkait masalah aliran dana ke sejumlah orang ataupun ke sejumlah anggota komisi 2 dan anggota banggar yang ia ketahui. Tadi juga Ganjar juga mengaku bahwa dirinya pernah ditawarin uang oleh almarhum Mustoko Weni yang merupakan anggota fraksi dari fraksi partai Golkar yang pada saat itu menjabat sebagai anggota komisi 2. Ia mengaku pada saat itu dirinya ditawari sejumlah uang dan juga beberapa anggota lainnya. Selain itu tadi juga ia menyampaikan pada bahwa pada saat ia menjabat ataupun menduduki kursi di komisi 2 pada saat itu dipimpin oleh Kapoksi yaitu Yasona Lawli. Namun ia menyangkal bahwa aliran dana yang mengalir ke anggota ataupun komisi 2 khususnya di fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu berasal dari Yasona Lawli. Dan juga Tadi Ganjar juga menyangkal bahwa dirinya pernah bertemu ataupun sempat berinteraksi masalah aliran dana kepada Miriam S.H.R. Begitu Lofi. Baik, Wahyu siapa nantinya yang akan bersaksi untuk pertama kalinya? Wahyu. Iya baik Lofi untuk sementara ini kami belum mendapatkan informasi namun menurut prediksi kami bahwa nantinya yang pertama kali akan memberikan saksi yang merupakan anggota dari komisi 2 ataupun mantan anggota komisi 2 yaitu Miriam S.Haryani di mana kesaksian Miriam merupakan menimbulkan fakta baru di persidangan dan juga banyak keterangan-keterangan baru yang diberikan oleh Miriam S.H.R. ini termasuk menyangkut tentang Ganjar Pranowo, Agus Wemarto Wardoyo dan juga Agung Gunanjar. Dipirkirakan 4 orang ini akan menjadi saksi yang akan memberikan, saksi pertama yang akan memberikan keterangan ataupun informasi di persidangan. Baik, sementara itu bagaimana mengenai agenda konfortasi dengan Miriam, dengan penyidik KPK yang juga hari ini? Apakah penyidik KPK juga sudah hadir? Wahyu. Iya baik Lofi, sampai saat ini kami belum melihat apakah penyidik KPK ataupun dari jaksa peruntut umum yang berasal dari KPK sudah hadir. Karena kan di belakang kami itu tepat, ya maaf maksud kami, ruang dari persidangan sendiri baru saja dibuka dan ini menandakan bahwa persidangan sekitar 10-15 minit lagi akan dimulai dan ini baru saja dibuka oleh petugas KPK dan informasi kami dapatkan terakhir yang kami lihat ini bahwa jaksa peruntut umum berasal dari KPK baru saja tiba di pengadilan TPKor Jakarta, Lofi. Baik. Baik, terima kasih Wahyu Ritongal melaporkan langsung dari pengadilan TPKor. Jakarta Selatan. Terima kasih.